1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Disini, adakah diantara kita yang mungkin pernah atau saat ini sedang merancangkan hal-hal yang buruk bagi sesamamu bahkan mungkin saudaramu Saya ingin mengajak teman-teman untuk mendengarkan suatu bacaan Alkitab yang terdapat dalam kitab Amsal 6, ayat yang ke-14 sampai yang ke-19 Disini, firman Tuhan berkata yang hatinya mengandung tipu muslihat yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba Sesaat saja ia diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi 6 perkara ini yang dibenci Tuhan Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya Mata sombong Lidah dusta Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat Kaki yang segera lari menuju kejahatan Seorang saksi dusta yang menyambur-nyamburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara Ayat Alkitab ini sudah sangat jelas sekali Bahwa Tuhan tidak ingin kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang salah satunya merencanakan hal-hal yang tidak baik yang menimbulkan pertengkaran kepada sesama manusia Saya pribadi seringkali berujak dusta bahkan pernah berpikir rencana-rencana jahat kepada sesamaku bahkan ke orang tua pun pernah Dan itu bukan mendatangkan kebaikan bagi diri saya Sebaliknya menjadi suatu penyesalan bagi diri saya sendiri Sahabatku mari kita belajar dari ayat ini Rencana-rencana yang jahat yang sedang kamu rancangkan Mungkin saat itu kamu akan merasa menang merasa puas Tapi ingat Itu hanya sementara Ayat ini hanya mengingatkan kita saja Bahwa Tuhan ingin kita menjadi orang benar bukan berlaku seperti orang bodoh Apa salahnya kita menjalin tali persaudaraan membangun hubungan baik bahkan menebar kebaikan Daripada kita sibuk memikirkan hal-hal jahat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita Lebih baik mari kita bangun tali persaudaraan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.